oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman youtube dimanapun anda berada siang ini saya dapet servisan panggilan servis televisi polytron dengan kerusakan mati total oke langsung saja kita eksekusi ya silahkan simak terus videonya jangan di skip terima kasih setelah kita buka back cover kita tahu nih beginilah penampakan mesin polytron ya mesin polytron cukup lama ini cukup jadul tapi maaf disini penerangannya cukup tidak terang kita akan bawa keluar saja keluar ruangan biar agak lebih terang teman-teman kita servis di luar oke kita bersihkan terlebih dahulu PCB ini kemudian kita akan cek botian power supply ya teman-teman ini kita membersihkan memakai kuas seperti biasa oke ya disini yang akan saya cek yaitu bagian power supply karena televisi mati total kita akan cek terlebih dahulu untuk fuse nya ya kita cek use dan ternyata fuse putus teman-teman disini fuse putus nih kosong apa penyebab dari fuse nya fuse putus kita akan selidiki lebih lanjut kemungkinan besar yaitu kalau enggak switching fat switching kalau tidak ya ya udah ya ya udah Bridge kita akan coba cek dulu elko 400 volt nya disini ya shot teman-teman disini shot itu yang mengakibat dan fuse langsung putus kita akan cabut dioda dan fat switching ya kita akan cabut dioda bridge nya dan ini fat nih ini fat switching nya kita akan cabut kita cabut ternyata kerusakan mati total ini disebabkan oleh switching switching nya shot teman-teman disini switching nya shot tapi kita sudah mengantinya dengan yang baru ya mengantinya dengan K tipe K ya nah disini yang rusak adalah fat FS7UM fuse dan elko 125 volt sudah saya ganti dan kita akan langsung percobaan ya ini televisi sekarang sudah bisa menyala kembali dengan kita ganti komponen yang rusak tadi televisi pun kembali hidup seperti sedia kalah teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang sudah tonton video ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh